Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Apa kabar hari ini Semoga kesihatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita Amin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sedikit Tentang Sebenarnya penyebab masalah-masalah yang ada saat kita zoom meeting Khususnya saat berbagi layar Baik kita sebagai peserta maupun sebagai host Sering di pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari subscriber Itu sering tiba-tiba video atau saat share screen itu mati sendiri Terus pas perjalanan tiba-tiba Gambar menjadi buram Ataupun Susah melakukan share screen Penyebabnya apa saja Kita akan ulas disini Nah oke Sebelumnya Silahkan Klik tombol subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya dulu Untuk mendukung perkembangannya channel ini Nah karena video yang saya buat tentang zoom sudah menembus 53.000 view Atau memberikan jam-jam yang cukup lumayan Dan alhamdulillah Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan khususnya tentang Masalah yang terjadi saat share screen Baik sebagai host maupun sebagai audience Itu sebenarnya penyebabnya apa saja kita ulas disini Oke Untuk itu kita akan masuk dulu ke fitur Ini webnya zoom Dari zoom help center Nah ini nanti yang sedikit saya bahas utamanya Kadang terkendala memang di sinyal Kalau tidak sinyal itu bandwidthnya nanti berpengaruh juga di hardware Nah karena disini Yang akan saya bahas tentang Ini Lihat Sistem requirement Atau For Windows In Centos atau Linux Nah ini kebanyakan kita sebagai pengguna Windows Apa artinya Recremen terjemahkan Nah persyaratan sistem untuk Windows Nah kadang yang kita Keliru Kita mau maksakan hardware kita Untuk melakukan sebuah sistem Yang sebenarnya tidak support Dengan sistem tersebut Zoom sudah membuat program Yang Tentang persyaratan yang harus dipenuhi Minimal hardware Serta bandwidth yang dipenuhi Untuk melakukan hal tersebut Tapi kalau kita melanggar Nah itu kadang terjadi masalahnya disitu Nah disini langsung saja Sistem requirement for Windows Yang saya lihat Pertama Overview nya ini Disini nanti ada yang Silahkan nanti teman-teman juga bisa buka sendiri Disini Sistem requirement Connection jelas Terus ini HD record Kamera Serta Sini support nya Kalau untuk Windows ini Minimal Windows 7 Kurang dari itu berarti Sudah tidak support lagi Insya Allah ini tidak begitu masalah Ini support operating system nya Insya Allah tidak masalah Kalau support operating system Jelas Windows yang terbaru Sekarang Minimal Windows 7 Terus Kalau pakai Linux Ya Linux Tapi Ini untuk tablet Ini nanti bisa dibuka sendiri juga Disini juga Teman-teman bisa ikuti Untuk iOS dan Android Minimal device yang dibutuhkan Itu sudah ada Nah ini support nya Kayak apa Ini kalau di Android Nah 1Hz minimalnya Prosesor Terus On better Akan lebih baik Jika lebih Itu Serta browsing nya ini juga Nah ini untuk Android Sedangkan untuk Ini Laptop atau PC Minimal ini Nah ini kadang yang tidak terpenuhi disini Lihat Ini yang cering jadi masalah Prosesor Single core 1Hz Atau lebih minimum itu Terus Disini Recommended nya Minimal ini Core 2 core 2Hz Atau lebih tinggi Lebih tinggi Spek tersebut Akan lebih baik Dan minimal juga Ini Core i3 Core i5 Dan lebih tinggi Atau AMD Yang Senilai Atau sebanding dengan Ini Prosesor yang ini Serta RAM Inimal disini ada 4GB Nah kadang ada yang RAM Ini kurang dari 4GB Memaksakan untuk ini Kadang Emang awal jalan Tapi setelah beberapa Menit atau Berjalan Memori Mulai Kerjanya penuh Itu akan terjadi Masalah Ada gambar Burem Setelah hubungannya Nanti Mungkin Hubungannya lagi Dengan grafik Nanti Di bawah ada Support grafiknya Itu intinya Kalau di laptop Tidak ada Nvidia Atau dalam Setelahnya itu Untuk VGA nya Tidak support Itu terkhusus Hal tersebut Sangat Bermasalah sekali Nah contoh Juga saat kita Nge-game Game Misalnya game Sebuah game Yang dijalankan Dengan RAM Dan VGA Serta prosesor Yang tidak support Itu juga akan Bermasalah Dan Game nya itu Tidak akan bisa Dijalankan Serta Secara maksimal Nah begitu juga Di ini zoom Kalau ini Minimal Yang harus dipenuhi Tidak support Itu tentu Akan terjadi Bermacam kendala Terkhusus Saat Share screen Atau kita melihat Tampilan Share screen Nah ini ada Catatan disini Catatannya Note nya Diingat Nah Ini bisa Saya terjemahkan Langsung klik Untuk cara terjemahkan Seperti ini Teman-teman juga bisa Lihat di video Saya sebelumnya Cara optimasi Google Translate Di Chrome Nah Ini Ini terjemahkan Laptop Buat Single Con Milik Kek Kecepatan Frame Frame yang Lebih rendah Saat berbagi layar Nah ini kadang kecepatan Yang rendah Caat berbagi layar Itu yang Menyebabkan Kendala tersebut Untuk kinerja berbagi layar Yang optimal Pada laptop Merekromendasikan Prosesor yang Quadcord Atau yang Lebih tinggi Nah ini Sudah Perhatian yang Disampaikan oleh Zoom Sudah jelas Sekali Seperti ini Kalau kita Speknya di bawah itu Tentu akan Bermasalah Nah Serta berikutnya Bandwidth Persyaratan Bandwidth Ingat Persyaratannya Disini Terus ini Saat kita Langsung saja Group video Calling Atau ini Share screen Only No video Tunggu Share Sering With video Nah Saat share Screen Minimal For Screen Sharing Maaf Screen Sharing Minimal Bandwidth Itu Lihat Kita lihat Minimal Bandwidth 50 Sampai 150 Nah Kadang Kalau kita Bandwidth Wifi Maupun jaringan Kita tidak Stabil Itu kadang Akan keluar Sendiri Dari Zoom Atau kadang Tiba-tiba Saat share Screen Terputus Atau gambarnya Berubah menjadi Burum Itu ketidak Stabilan Ini juga Sangat Berpengaruh Itu Terus Terus Sedangkan Saat Sebagai Peserta Sama Bandwidth For Webinar Attended Atau Sebagai Peserta Itu Sama Sharing With video Terminus For Ini Screen Sharing Ini Sama Bandwidth Minimal Itu Lihat Antara 50 Sampai 150 Kbps Nah Kembali Ke Atas Nah Terus Bagaimana Kak Atau Bang Cara Melihat Ini Processor And RAM Requirement Di Apa Sistem Yang Kita Miliki Atau Laptop Yang Kita Miliki Teman-teman Coba Mudah Tinggal Klik Tombol Windows Di Keyboard Sambil Tekan Huruf E Klik Windows Plus Huruf E Nah Saya Pindah Sebelah Sini Windows Plus E Itu Akan Muncul Seperti Ini Lalu Klik Di Bagian This PC Klik Kanan PC Klik Properties Nah Akan Muncul Nah Disini Nah Disini Prosesor Saya Inter Core I3 Nah Berarti Sudah Support Dengan Tadi Requirement Terus Memory 4 Giga Nah Untuk Ini Sudah Sangat Support Atau Minimal Memenuhi Syarat Minimal Untuk Melakukan Zoom Screen Sharing Atau Share Screen Nah Disini Juga Operating Sistem Kadang Yang Diminikan Menang 4 bit Dan 32 bit Ini Juga Akan Sangat Berpengaruh Disitunya Oke Nah Ini Karena Beberapa Program Emang Tidak Support Misalkan Untuk 32 bit Harusnya Dipasang Di 64 bit Tapi Yang Ada Di Kita Hanya 32 bit Itu Sering Terjadi Masalah Ini Di Laptop Saya Yang Lama Juga Begitu Saat Sering Itu Sering Leng Atau Ngelag Atau Heng Ternyata Setelah Saya Cek Sistem Tipenya Ini Hanya 32 bit Nah Ini Lebih Tinggi Juga Berpengaruh Spek Kita Lebih Tinggi Akan Sangat Berpengaruh Lagi Ini Bandingkan Dengan Tadi Sistem Requirement Yang Diinginkan Tadi Ini Sudah Punya Kita Udah Cocok Atau Belum Teman-teman Bisa Membandingkan Sendiri Nah Ini Prosesor Single 4 giga Udah Nah Itu Sedikit Penyebab Masalah Yang Ada Saat Screen Zoom Nah Beberapa Pertanyaan Apabila Teman-teman Kurang Jelas Bisa Dicek Sendiri Sistem Hardware Serta Di Jaringan Bandwidth Jaringan Nanti Ada Pengukur Speed Bandwidth Itu Ada Silahkan Dicek Apabila Emang Tidak Stabil Kurang Dari 50 Sampai 150 Itu Bukannya Juga Terjadi Masalah Dan Terkhusus Penyebab Utama Tersebut Disini Nah Ini Oke Semoga Ini Bermanfaat Dan Silahkan Sebar ke Yang lain Ilmu Ini Serta Tentu Silahkan Dukung Kami Untuk Terus Mengembangkan Channel Ini Dengan Mengklik Tanda Subred Dan Mengaktifkan Tanda Loncengnya Untuk Selalu Dapat Notifikasi Dari Channel Ini Oke Sekali Selamat Salam Sehat Bahagia Dan Semangat Selalu Sukses Selalu Menginspirasi Selalu Untuk Semua Sobat S-Mol Dimanapun Berapa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh